Pas Kibraka asal Lampung, Agita Nazara dan Franz Timothy Prawira Sialagan kembali ke pangkuan ayah bundanya. Rabu sore, tanggal 23 Agustus tahun 2023, kedua siswa-siswi terbaik itu telah menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Agita Nazara bertugas sebagai pasukan inti serpihan pada penaikan bendera pusaka dan Franz sebagai komandan kelompok pasukan atau danton 8 pada penurunan bendera pusaka. Pantauan nuansa Lampung.com, kedatangan keduanya di Bandara Raden Intan Lampung disambut oleh perwakilan pemerintah provinsi setempat, pemerintah kota Bandar Lampung, dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, pihak sekolah dari instansi tempat Agita dan Franz menuntut ilmu juga turut hadir. Rekan mereka dari kelompok Pas Kibraka juga turut menyambut kedatangan mereka. Begitu juga dengan orang tua Franz dan Agita, kepala Kes Bangpol Provinsi Lampung M. Firsada, mengaku bangga dengan kedua Pas Kibraka yang sudah memberikan aksi terbaiknya ketika peringatan hari kemerdekaan. Hal senada disampaikan Eko Budianto, koordinator evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan BPIP, dia menyebut bahwa kedua Pas Kibraka asal Lampung sangat luar biasa, dan bisa dikatakan terbaik secara nasional. Agita Nazara menjadi Pas Kibraka terbaik di Lemhanas, dan mendapat dua medali emas sekaligus. Sementara Franz ketika bertugas mendapat kepercayaan untuk menjadi komandan kelompok pasukan delapan pada penurunan bendera pusaka. Menurut Eko, itu merupakan torehan prestasi yang sangat membanggakan, khususnya bagi Provinsi Lampung. Ini sesuatu yang membanggakan, tidak hanya bagi Provinsi Lampung, bagi orang tua, bagi sekolah, bagi teman-teman, dan bagi masyarakat. Hari ini, kita menerima serat terima yang diwakili oleh Pak Budianto dari BPIP, dan hari ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Lampung, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menerima penyerahan peran dan agita. Yang selanjutnya, BPIP yang telah menyampaikan untuk dilindah, untuk dikembangkan, baik kemampuan dan bakat. Semoga peranan agita menjadi tokoh-tokoh pemuda, di samping juga sebagai Duta Pancasila. Setelah pulang dari kegiatan ini, pasti agita mendapatkan tampan ini, pengetahuan yang sangat banyak, khususnya dalam hal pembinaan karakter dan pembinaan kebangsaan. Untuk itu, kami berharap bahwa ke depan agita bisa memanage dirinya sendiri, kemudian dapat membantu juga kawan-kawannya dalam rangka memberikan kemaman karakter dan kebangsaan. Khususnya kepada kawan-kawannya yang tergabung dalam arti beranya SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan tentunya untuk siswa-siswi secara keseluruhan di lingkungan SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Itulah kira-kira harapan kami ke depannya. Saya mengikuti pelatihan di Jakarta itu selama 40 hari. Di minggu pertama, saya mengikuti pemantapan nilai kebangsaan di Lemhanas Negeri, sehingga bisa dilihat di baju PDU saya, terdapat di Lemhanas. Dan setelah itu, saya melakukan kegiatan pelatihan untuk pengibaran dan penurunan 17 Agustus. Infonya, Agita juga dapat penghargaan dari Lemhanas itu, bisa diceritakan ya? Siap, jadi saat saya mengikuti kegiatan di Lemhanas, kami diberikan tugas untuk membuat SI. Dan Alhamdulillah, SI yang saya buat termasuk salah satu yang terbaik. Bagaimana kedua pasgibraka kita ini, Bang? Selama mengikuti pelatihan dan pendidikan di sana, Bang? Jadi, adik-adik berdua ini, D. Agita sama D. Vars itu salah satu dari 76 pasgibraka yang memang luar biasa. Mereka dipilih dari 120 ribu anak di Indonesia, yang dipilih hanya 76 saja. Kemudian, kalau untuk adik Agita, Agita dan Vars, selama pelatihan, mereka membutuhkan dedikasi yang luar biasa, bang? Dan terlambat, dan mengikuti kepelatihan secara lengkap. Sehingga, kami sedang apresiasi yang luar biasa pada mereka. Sejak tahun 2022-an, itu pas kibraka nasional, itu selalu dijadikan satu dengan pemantapan milah-milah kebangsaan. Di sana, D. Agita kemarin mendapatkan milah yang terbaik dari Lemhanas, dari keseluruhan peserta. Saya selalu orang tua, tentunya mengucapkan terima kasih, doa dan support dari masyarakat kami, dan istilah khusus kepada BPP pusat, yang telah membina, berlatih, bahkan mengatur jadual kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga, adakah Agita ini, apa tadi sudah disampaikan, ya Alhamdulillah, yang pernah telat, tidak pernah sakit, dan bahkan, kalau saya dengar, lain, dimaki lah badannya. Nah, jadi, sejak 15 Juni sampai 17 Agustus kemarin, itu benar-benar Agita menunjukkan semangat yang tinggi. Yang patut dicontoh oleh, mungkin nanti, junior-nurial atau adik-adiknya, untuk mas kibrakan nasional. Harapan ke depan, saya kembalikan kepada Agita Nasara sendiri, saya mau support saja, mendukung, apa-apa, ya, ya, mungkin memasuk evolusi, masuk HEDD, atau ikatan dinas yang lain. Pertama, saya tetap di Juta Daerah Kabupaten Muselatan, berjapan selamat kepada Pemirsaan, yang betul luar biasa, ini prestasi. Prestasi yang luar biasa, dari Pemirsaan juga, punya kelebihan, keunggulan, pada saat penurunan daerah, Pemirsaan lagi, awan dan kelompok belapan. Dan kita bersyukur, ya, bahwa Lampung Selatan salah satu pemuda, kalau dibilang kepemudaan, yang berprestasi ketika nasional. Saya berharap kepada Fran setelah ini, bisa menjadi Buta Pak Kisila yang baik. Karena apa? Ini satu prestasi yang bangka. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat, juga terima kasih kepada Fran dan orang tua yang luar biasa, sehingga Fran bisa mengibatkan bendera di Ustana. Ya, saya sendiri, itu saya bangga, saya bisa mengopili nama Lampung, dan juga bisa menjadi kemudian melakukan kelompok, pas penurunan, kemudian selamat itu. Kemudian, untuk ke depannya, saya ingin tetap mengalami provinsi Lampung, untuk ke depannya, karena saya sudah menjadi bagian Buta Pancasila Purnapas Kipra. Sudah kembali pulang, Bang. Harapan ke depan untuk Fran seperti apa ini, Bang? Ya, terima kasih. Saya selalu orang tua. Tentunya berharap ada muncul ke depan Fran-Franceng. Ini dia untuk tahun 2024, yang nantinya akan pengibar bendera di istana yang baru di Kalimantan. Saya pesan kepada Fran, tetap menjadi tauladan, rendah hati, dan gapai cita-citamu, sehingga dia bisa membawa nama baik Lampung ke depan tetap jaya. selamat menikmati